Hai semua selamat datang di channel YouTube Francis Katien di video kali ini saya akan membuat kue nastar yang bentuknya unik dan rasanya enak buat kamu yang pengen tahu tutorialnya silahkan ditonton videonya jangan lupa di like subscribe comment share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya Terima kasih nah ini bahan-bahan yang saya gunakan ada tepung terigu sebanyak 300 gram atau sekitar 30 sendok makan ada gula halus sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan maizena sebanyak 30 gram atau sekitar 2,5 sendok makan ada kuning telur sebanyak 2 butir di sini saya hanya menggunakan kuning telurnya saja ada susu dan kau bubuk sebanyak 1 saset ada vanilin saya menggunakan secukupnya aja ada pewarna kue di sini saya menggunakan tiga warna ada warna hijau merah ros dan ada warna kuning tua boleh pakai warna apa saja tergantung selera ada mentega di sini saya menggunakan mentega sebanyak 150 gram ada rum butter sebanyak 1,5 sendok makan dan yang terakhir ada selai nanas ini bisa dibuat sendiri di rumah dan ini juga tersedia di toko-toko kue nah langkah pertama masukkan gula halus sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan kemudian masukkan mentega sebanyak 150 gram lalu mixer kedua bahan di sini saya mulai dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi nah saya mixer kurang lebih 7 menit hingga kedua bahan tercampur dengan rata dan ngembang seperti ini kemudian masukkan kuning telur sebanyak 2 butir lalu masukkan rum butter sebanyak 1,5 sendok makan dan masukkan panelin secukupnya kemudian mixer lagi semua bahan yang sudah dimasukkan di sini saya mixer selama 5 menit nah sekarang masukkan tepung maizena sebanyak 30 gram atau sekitar 2,5 sendok makan masukkan tepung maizena sebanyak 3,5 sendok maizena masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram atau sekitar 30 sendok makan masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram atau sekitar 30 sendok makan saya ayah dan disini saya menggunakan tepung terigu protein sedar kemudian mixer lagi selama 5 menit dan pastikan semua bahan tercampur dengan rata nah sekarang saya akan pindahkan adonannya ke wadah yang lebih besar dan sekarang saya akan uleni adonannya dengan menggunakan tangan manual di sini saya sudah cuci tangan dan tangan saya sudah higienis wajib banget untuk cuci tangan sebelum dan saya sudah melakukan pekerjaan agar terhindar dari virus dan bakteri dan ini adonannya sudah jadi kemudian saya akan bagi tiga adonannya lalu saya akan kasih warna disini saya sudah campurkan warna hijau kemudian saya aduk hingga warnanya tercampur dengan rata nah ini warnanya sudah tercampur dan untuk adonan berikutnya saya kasih warna kuning tua kemudian saya aduk lagi hingga tercampur rata nah ini sudah jadi hai 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 dan untuk warna yang ketiga saya campurkan warna merah rose kemudian saya aduk lagi agar tercampur dengan rata dan adonan warna merah rosnya sudah jadi Hai kemudian taruh adonan warna hijau di atas plastik segi 4 lalu letakkan plastik di atas adonan dan ratakan dengan menggunakan gelas nah ini sebagian sudah saya bentuk dan sekarang saya membuat bentuk nanas di dalamnya saya kasih selain nanas boleh buat bentuk apa saja tergantung selera datang! kemudian saya buat bentuk garisnya dengan menggunakan lady boleh juga dengan garpu lalu saya bentuk daunnya dengan menggunakan spoy kemudian taruh daunnya dia tanah dan ini dia hasilnya dan sekarang saya akan buat bentuk strawberry di dalamnya saya kasih selai nanas lalu saya membuat titik dengan menggunakan lady kemudian saya taruh daunnya dan ini hasilnya nah sekarang saya membuat bentuk daun selamat menikmati kemudian saya buat bentuk garisnya dan ini hasilnya dan yang terakhir saya buat bentuk ular selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah adonan dibentuk kemudian diamkan di dalam oven selama 25 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kue nastar nya sudah jadi guys Nah buat kamu yang pengen buat kue nastar dengan bentuk yang unik dan rasa yang enak saya recommended buat cobain tutorialnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati